Halo guys, welcome back to my youtube channelku, dimana lagi kalau bukan youtube channelnya, wikus, oke guys, kali ini kita bakalan nge-review addon lagi ya guys, seperti biasa udah lama banget kita nggak upload video, bukan kita sih, lebih tepatnya saya ya, karena ya, males, ya, that's true, oke, kita langsung aja pengen nge-review addonnya kan, pasti kalian udah nggak salah buat nih, di thumbnailnya udah bagus banget, soalnya mood tuh udah ngeditnya, oke, tapi sebelum mulai, tapi kalian klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe-nya, subscribe gratis, nah, tapi jangan lupa kalian aktifin pola eksperimental, holiday creator, kalau nggak salah sama, apa lagi ya, holiday sama creator fiturnya, pokoknya kayak gitulah, nanti saya tampilin disini, nah, nama addonnya ini ya adalah, singling, oke, daripada banyak bahasa bahasa, kita mending langsung mulai aja nge-review addonnya, let's go, jadi disini kita bakalan review depan mata dulu ya guys ya, yaitu tanaman-tanamannya, bisa kalian lihat, ini ada tanaman apa aja, mau di cinematic nggak ya, oke, kita pakai cinematic dulu, klink, oke, kita lanjut, buka chestnya, disini, tanpa diananya, bisa klik langsung ke drop, itu apa namanya, item-itemnya, tapi bisa lebih mudah dengan cara, ada, cara saya di akhir segmen aja, oh anjay, pakai segmen-segmen, enggak, maksudnya itu, di akhir kayak biar lebih, ini aja, ini kan baru pertama-pertamanya, nah gitu, oke, kita lihat, disini ada apa aja, nah, jadi disini tuh setnya, ada yang ditanamnya, harus pakai sen, ada yang pakai netherrack, dan ada yang pakai magma block, gitu, jadi beda-beda, ini netherrack, yang ini magma block, oke, kita taruh magma block, berinya kayak gini, abis itu, yang ini netherrack, kayak di apa, pasir-pasir gitu ya, dan disini ada asparagus, asparagus ini apa ya, kalau nggak salah, pernah tau yang pas itu juga, dan ini kedua kalinya saya nge-review add-on ini tuh, tuh banyak banget makanannya yang bisa di-explore, banyak banget, jadi disini nggak terpatok dengan itu-itu aja ya, di apa, di Minecraft nggak bosen, jadi kita kalau mau main ini, tapi nggak tau, nggak bisa pakai boni lah, pake, oke lah, kita langsung aja lanjut ke sets yang lain, ini sets tomat, tinggal kita klik aja, oh bukan, ini bukan tomat guys, ternyata ini ghost pepper, atau chili, atau bisa dipanggil dengan, ya, apa tadi namanya, cabai, oke, kita bisa tanam disini, tuh, tanamannya juga cantik kalau yang cabai ini, saya lebih suka tanaman yang kecil kayak gini, cabai kayak gini, kayak lebih hijau, lebih cantik, lebih keriling aja gitu, oke, disini ada tomat, dan disini ada onion, onion bukan sih, bukan, ternyata, goblok, udah nggak apa-apa, oke, ini ada, apa ini, strawberry, strawberry, bukan strawberry ya, strawberry, beda lagi sama strawberry, oke, kita lanjut ke yang kedua, guys, sebenernya ini tuh, ethonnya masih sama aja ya guys, cuman kayak dibedain-bedain aja segmennya, biar ada lebih cepet gitu ya guys, nah kali ini kita bakalan lihat apa aja ada yang teknologi-teknologinya lah pokoknya, oke, kita lihat langsung, kalau kalian cari di spawn egg itu bakalan ada kayak traktor-traktor gitu, dan sama hewan, tapi hewannya cuman 2 dan trakturnya cuman 3 doang ya guys, ya sama aja sih sebenernya, dan ini apa mesin-mesinnya itu sangat berguna banget, disini ada spawn traktor, spawn harvest traktor, pokoknya nanti bisa kalian coba sendiri, makanya link downloadnya udah disedihan tuh di deskripsi, makanya download sekarang, oh ya guys, dan disini juga ada spawn crop trader ini, kayak kita pembeli, eh kita beli-beli barang biasa gitu lah, di apa namanya, di mini craft office, apa di mini craft originalnya gitu, kalau ini kan yang mode pake add-onnya gitu ya, jadi kalian bisa beli-beli aja kayak gini nih, ada pake emerald tuh, nanti kalian beli ada benih-benihnya pokoknya banyak disitu, traktor tuh, jadi kalau traktor ini pokoknya kelebihannya dia bisa, kayak nyangkul itulah pokoknya ngebersihin tanaman-tanaman, nyangkul tanaman-tanaman biar lebih cepet gitu, kalau yang ini mobil yang versi gedenya ya guys ya, dan dia mempunyai inventory tersendiri, nah jadi kalau kalian mau ngebabat-babat tuh, tanamannya itu bakalan ngedropnya ke penyimpanannya dia, kayak mana cara turunin sabitnya itu biar ngedrop, ini kan sabitnya kan naik kayak gini ya, cara nuruninya gampang banget guys, cara nuruninya nanti kayak ini, tunggu dulu, oke oke, cara nuruninya kalian pencet yang ini nih, pencet yang ini, nanti itu bakalan turun, klik aja guys tuh, nanti bakalan turun dan siap, tinggal kalian crop-crop aja, tuh enak banget ya, udah, pokoknya kalian selebih selengkapnya, nanti kalian bisa download dan coba sendiri, ini masih banyak banget bareng-bareng yang belum di review, belum saya explore ya guys ya, pokoknya kalian explore sendiri aja, selengkapnya cara membuat makanan dan lain-lain itu, bisa kalian ke situs MCPDL-nya, nanti langsung lihat aja disitu, mungkin sampai sini aja dulu videonya takut selamaan, dan see you next time, bye bye guys!